yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali di channel BMG Racing ya di video kali ini saya akan buat video tentang temblor ya yaitu lebih tepatnya temblor roller nah disini saya akan berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing dengan teman-teman untuk penggunaan temblor roller yang pertama untuk temblor sendiri itu ada dua jenis yang setahu saya itu temblor roller yang butuhnya kayak gitu dan juga yang model plato ya yang itu besi-besi utuhan kayak gini kayak sepatu ya yang model sepatu temblor sepatu sama temblor roller kayak gini nah di video kali ini saya akan lebih fokus ke temblor roller nah untuk temblor roller sendiri itu banyak banyak-banyak banget merek mengeluarkan dan juga tipe cuman kalau diukuran sendiri itu yang biasanya itu yaitu ukuran 20 dan juga 17 dan untuk kegunanya sendiri yang pertama untuk di 20 mili ya maksudnya 20 dan 17 itu ukuran rollnya ya 20 mili sama 17 mili nah untuk di roll di 20 mili ini masih bisa digunakan di noken as standard jadi untuk noken as standard itu masih bisa tapi untuk yang 17 mili dia dia otomatis rohan lebih kecil nah itu peruntukannya untuk noken yang sudah kem atau mungkin durasinya udah tinggi liftnya naik ya pokoknya ya yang noken gemuk-gemuk lah gimana jelasinnya intinya udah nggak standar lagi gitu itu biasanya pakai yang roll 17 mili nah ini ini kebetulan temblor yang di harga di bawah 100ribuan kalau nyari temblor yang di harga di bawah 100ribuan daripada beli plato saya rasa mending roller kalau pelatuk mending saran saya sih di sepatu maksudnya pelatuk sepatu itu yang ori sekalian soalnya kalau yang mitasi itu itu kan banyak biasanya lebih empuk daripada noken asnya jadi nanti temblornya itu kalah nah pengalaman saya sih kayak gitu nah untuk tema roller sendiri itu ah seperti kayak gini kan ya di harga di bawah 100ribuan saya rasa kuat kuat banget malah asal asal itu oli lancar nah oli lancar dan juga penyetelan itu pas nah penyetelan ini kalau penyetelan ini sesuai standar masing-masing oke lah masih bisa tirap ini dikit juga tambah biar biar halus nah cuman ya pokoknya jangan sampai oli enggak lancar soalnya saya pernah pengalaman oli enggak lancar itu dia kan kena panas dari mesinnya disini roll disini atau bearing ini tuh eh macet atau gancet kalau jadi nggak bisa muter jadi fungsi tempel roller ini jadi enggak berfungsi dia setelan juga enak nah itu kan ini jadinya kerjanya kayak kayak tembar sepatu lagi kalau ini macet nah dan bahkan bisa hancur ini nah jika dipakai di RPM tinggi yaitu dibuat race nah juga perlu diperhitung kalau ini dibuat race masih oke lah oke dibuat harian juga oke awet saya udah pakai ini sendiri udah tiga tahunan itu juga masih oke soalnya yang terpenting ya oli lancar gitu dan juga penyetelan penggangannya clap kalau yang kalah itu biasanya ya ini setelan ini kalau teman-teman waktu mesin masih panas distal clapnya ini tiba-tiba dikendorin nah biasanya umur ini kalah biasanya dreadnya aus kalau gitu yang setelan ini nah kayak gitu jadi untuk kelebihannya kalau kelebihan pakai tembar ini ini maaf ya ada suara saya agak gimana itu orang juga orang inak badan agak pilek guys kebanyakan warna malam ini kita lanjut lagi untuk kelebihannya kelebihannya dia diharga ya pasti kantong lah terus untuk di performa nah nah harus saya rasa sih tarikan lebih enteng entah itu dari kolornya ini atau motornya habis medun mudun ya turun mesin itu bersih sedih lebih ringan tapi saya rasa ngefek lah rollernya karena dia ada pertanyaan nokon as dan gc-nya minim gc-nya juga jadi ketika ini kedorong nokon as itu kan ini masih ada rolnya muter nah kebantu disitu makanya tarikan bisa lebih enteng kayak gitu nah dan juga sangat disarankan di nokon as yang udah kebantu sangat di sarankan kayak teman rol oke oh iya untuk kelemahannya dulu ya mau pamitan nih untuk kelemahannya dulu kebanyakan tadi kelemahannya ya ketika telah awal tidak lancar dan juga sepertinya sepertinya sama saja sih untuk sepatu juga ketika oliga lancar juga perawak ya sama aja jadi gitu Oke sedih apalagi kelebihan udah bergerak segitu jadi untuk teman-temannya nyari-nyari tempar bahasa ribuan daripada nyari ya ini bukan menjatuhkan merk atau gimana setiap orang punya persepsi atau seleranya masing-masing jadi saya juga pernah pakai ini maininnya gitu jadi bisa dibuat pengalaman juga kayak gitu nggak ada serahnya coba kayak gitu oke terima kasih pokoknya ini channel sharing mungkin teman-teman juga punya pengalaman pakai tempat ini jadi di komentar ini bisa komen jadi dikendalanya atau keluh kesahnya apa itu monggo jadi teman-teman yang pengen pakai tempat yang model kayak ini ini tepet-tepet sih kayak itu keluh kesahnya apa jadi biar bisa dibuat perbandingan ketika mau beli tempat kayak gini gitu jadi oke itu aja ya untuk video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe Oke terima kasih salam otomotif salam herek Oke terima kasih